Halo everybody, dan selamat datang kembali lagi bersama saya, Hikar Plotip, di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari ya, di episode kali ini kita akan mempelajari software editing. Seperti yang gue bahas sebelumnya, yang akan kita pelajari pertama itu adalah Adobe Premiere Pro. Kalau misalkan kalian ingin software editing lain, ya kita akan pelajari lain waktu aja. Kita akan mempelajari Adobe Premiere dari basic banget. Yang jelas, ya pesan gue, kalian harus mempelajari ini, menu bar. Ya kalau misalkan gue bahas menu bar satu-satu, jelas video ini akan sangat-sangat panjang jadinya membahas menu bar doang. Jadi di video ini gue akan jelasin sambil praktekin aja satu-satu. Yang pertama kita lakukan adalah membuat proyek. Nah disini udah gue bikin proyek tes adobe.prproyek, oke. Gue bikin baru aja ya, new project. Oke, ya jelas kasih nama doang ya, name ya. Kasih nama proyeknya apa, kayak gitu ya. Tes, misalkan gitu ya. Kemudian location. Nah ini location ini kalian harus sangat perhatikan banget location-nya. Di mana kalian akan menaruh proyek ini. Nah, proyek, oke. Kalau menurut interpretasi gue, ya interpretasi gue, proyek itu ibarat folder coy. Kalian ingin mengerjakan sesuatu supaya lebih tertata di buat folder. Nah, proyek itu ibarat folder. Ketika kalian membuat sebuah proyek, maka adobe akan membuat proyek kalian di folder-folder. Seperti ini misalkan ya, audio preview sih kan. Ini akan sesuai dengan nama proyek kalian. Nah, ini yang kalian harus perhatikan ketika menaruh lokasi proyek kalian. Memang sih kalau kita taruh di C, di sistem, itu jauh lebih cepat. Kalau untuk masalah save dan lain-lain, oke. Karena ya memang di situ disimpan proyeknya. Kalau gue pribadi sih, gue akan taruh di D. Kenapa? Karena di C, itu adalah sistem. Walaupun sistem gue SSD, tapi kalau misalkan gue install ulang, maka proyek gue hilang semua. Nah, bukan berabe gitu. Nah, supaya nggak hilang semua proyeknya, biar nggak berabe nantinya, gue taruh file proyek gue di tempat yang familiar ya. Tentu saya di D, di data. Jadi suatu saat ketika kalian install ulang, terus baru install Adobe Premiere Pro, kalian sudah tahu di mana kalian taruh proyek kalian. Oke, next kita akan bahas di tab ini ya. Nah, di tab general, itu ada renderer. Nah, renderer ini adalah, ya renderer. Gimana sih? Oke, ketika kalian menggunakan dedicated GPU, apa ya istilahnya ya? GPU internal, misalkan kalian tidak punya VGA, atau misalkan kalian menggunakan laptop. Rendernya kalian pilih Mercury Playback Engine Software Only. Dia otomatis sih sebenarnya. Kalau misalkan di seri-seri terbaru, pastinya otomatis. Kalau misalkan, gue kan di sini, gue pakai AMD ya. Karena pakai AMD, dia pakai GPU Acceleration OpenCL. Nah, ini harus kalian pastikan selalu nyala ketika kalian menggunakan VGA tambahan. Ya, karena, nah kan kalian sudah ngeluarin dana lebih untuk VGA gitu. Kalau misalkan ini tidak nyala di OpenCL, atau Kuda. Kuda yang pakai Nvidia, gue pakai AMD jadi OpenCL ya. Itu kayak pakai internal coy. Jadi ngerendernya. Jadi, buat apa pakai VGA gitu ya? Ini harus kalian pakai ya, OpenCL. Nah, kalau fitur ini nyala ketika kalian kerja, playbacknya akan jauh lebih cepat. Dan untuk proses rendernya jauh lebih cepat. Apalagi kalian menggunakan VGA-VGA High End. Kalau di sini, gue menggunakan RX 580. Oke, kemudian di sini ada display format. Display format biasanya gue pakai timecode. Jadi, ini ya timecode yang 0000 ini. Nah, biasanya gue pakai timecode itu supaya lebih mudah syncingnya. Jadi, ngepasin audio sama gambar itu jauh lebih cepat. Nah, misalkan gue punya gambar banyak ya. Misalkan film gitu, film. Gue akan kirim ke editor gue dengan timecode jelas dong. Nah, nanti untuk sound engineer gue bakal lebih mudah untuk ngeditnya di Adobe Audition. Karena tinggal nyamain timecode aja. Kayak gitu. Ya, sebenarnya video display format kalian bisa diganti sih sama frame gitu. Ntar frame ke berapa ratus, frame ke berapa ribu gitu. Pakai ini. Ya, bebas. Itu sesuaikan aja dengan ya preferensi masing-masing. Kalau gue sih tetap timecode ya. Lebih mudah dan lebih akurat. Nah, kemudian yang bawah ini biasanya gue nggak terlalu sentuh ya. Oke, next. Langsung aja scratch disk. Oke, scratch disk itu ibarat cache. Ya, cache file gitu ya. Kalau gue pribadi sih karena cache filenya adalah CMS Project. Di mana gue taruh adalah D. Jadi, saran gue buat kalian. Selalu pastikan, selalu pastikan kondisi dari hard disk kalian itu sehat. Oke. Kesehatan hard disk kalian itu harus kalian jaga baik-baik. Ya, kadang-kadang ya sesekali gitu ya. Defrag lah hard disk kalian. Karena yang namanya file dari Adobe itu banyak file-file kecil. Ya, banyak-banyak file-file kecil dan file-file besar. Nah, kemudian inget setting ini jarang gue sentuh ya. Karena saat ini sih gue belum merasa perlu menggunakan proxy file. Kalau misalkan kalian mengerjakan file 4K 4.2.2 misalkan ya. 10 bit memang perlu proxy ini. Kalian perlu. Tapi kalau buat sekarang sih kayaknya belum waktunya gitu. Belum waktunya diajarin juga. Oke. Nah, selain project itu ada yang namanya team project. Nah, team project ini adalah project kolaborasi. Dia secara online tentu saja. Oke. Next, kita akan pelajari sequence. Kalau misalkan kalian bingung mau pilih sequence-nya, kan di sini banyak ya. Di sini kan banyak banget nih. Ada ARI, ada AVC Intra, AVC HD. Kalau misalkan untuk kamera-kamera jaman sekarang sih yang terbaru biasanya sudah pakenya formatnya AVC HD gitu. Nah, kalau misalkan I itu interlace, P itu progressive itu kalian pelajari sendiri aja. Atau mungkin akan kita bahas tapi suatu saat aja ya. Atau kalian ingin pake digital SLR ya. DSLR format gitu ya. Bebas sih. Ya, tapi karena gue pake formatnya AVC HD di kamera Sony gue, jadi gue pakenya AVC HD. Ya, sesuaikan aja sih. Misalkan kalian pake kameranya ARI misalkan. Wih, so langka ya. Ya, kalian pake ARI gitu aja ya. Oke, di sini kalian akan pilih ya. Di sini apakah kalian menggunakan yang anamorphic kah atau yang biasa. Yang biasa ini square pixel ya. Square pixel seperti ini. Square pixel itu ya pixel aspek rasio gitu. Kalau gue pribadi sih biasanya pake square pixel karena nanti untuk ngitungnya itu jauh lebih mudah. Ya, kalau misalkan kalian prefernya yang lain gitu misalkan. Ya, kita custom ya. Ini kita custom dulu. Kalian pengennya pake yang anamorphic ya silahkan gitu. Kalau gue pribadi sih square pixel aja udah cukup karena ngitungnya lebih gampang. Jadi ibaratnya di sini kan munculnya 16 x 9. Itu artinya di rentang lebarnya itu ada 16. Ya, 16 kotak. Kotak, 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 kotak. Ketingginya itu 9. Seperti itu. Jadi karena pixelnya kotak, jadi ngitungnya lebih gampang. Oke, kita balikin lagi ke AVC HD yang biasa. Square pixel. Ya. Di sini kalian tinggal setting aja. Di sini kan misalkan 24 x 24 ya 23, berapa sih? Frame ratenya 23, 976 ya. Kalau gue pribadi sih biasanya pake yang 25. Karena 25 itu juga angkanya bulat. Oke. Salah satunya adalah angkanya bulat. Dan kamera gue juga pakenya 25 fps. Kalau misalkan gue pake fps-nya 25, kemudian gue pake sequence-nya 24, tentu saja ada frame skipping gitu. Jadi setiap 1 detik itu ada gambar yang skip kayak gitu. Frame skipping kalian browsing aja. Itu gimana sih frame skipping? Buat gue pribadi sih, gue selalu menyesuaikan settingan kamera gue. Jadi tidak ada frame skipping dan nyaman dilihat. Yaudah, gue pake 25. Oke. Klik 25. Jadi timebasenya pake 25 fps. Sampai jumpa di video selanjutnya.